selamat menikmati dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi dan profesional seseorang mungkin akan mengatakan bahwa profesinya adalah sebagai dokter ada pula yang lain yang mengatakan bahwa profesinya adalah sebagai arsitek, pedagang, penari, pengacara, guru, dan lain sebagainya apakah pekerjaan yang saya sebutkan tadi itu merupakan profesi atau juga terkadang kita mendengar seseorang yang mengatakan bahwa kita harus meningkatkan keprofesionalan kita apakah profesi dan profesional itu sama? nah itu semua akan kita bahas di dalam video ini selamat menyaksikan baik kita mulai atau gambaran umum apa-apa saja yang akan dibahas dalam video ini nah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian profesi profesional profesionalisme dan profesionalisasi kemudian yang kedua kita akan membahas tentang analisasi kemudian yang kedua kita akan membahas tentang definisi profesi menurut para pakar atau para ahli yang ketiga kita akan membahas tentang apa saja sih syarat-syarat dan ciri-ciri profesi dan yang terakhir kita akan membahas tentang beberapa organisasi profesi yang ada di Indonesia kita mulai dengan pembahasan yang pertama apa itu profesi profesi itu merupakan bagian dari pekerjaan secara singkat pekerjaan dan profesi pada diagram berikut pekerjaan itu merupakan kegiatan atau aktivitas dan dia itu biasanya berupa bisnis yang mana dilakukan untuk menghasilkan uang atau mencari nafkah beberapa ciri atau karakteristik dari mencari nafkah beberapa ciri atau karakteristik dari suatu pekerjaan adalah dia tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus contoh dari pekerjaan antara lain misalkan yang pertama adalah operator kemudian yang kedua adalah penjaga war adalah seseorang yang mana tugasnya adalah menjaga suatu channel atau mesin tertentu nah tugasnya hanya menjaga dan memastikan bahwa channel atau mesin yang digunakan itu dan ini tidak membutuhkan keterampilan khusus sehingga operator itu dikategorikan sebagai pekerjaan kemudian profesi apa itu profesi? profesi itu merupakan kegiatan atau aktivitas khusus yang mana dia itu memerlukan atau aktivitas khusus yang mana dia itu memerlukan memerlukan atau mengandalkan keterampilan pengetahuan atau keahlian khusus yang biasanya keterampilan pengetahuan dan keahlian khusus tersebut itu diperoleh dari hasil pelatihan hasil pendidikan atau pengalamannya selama bertahun-tahun belajar selama bertahun-tahun ada pun beberapa contoh dari profesi itu antara lain yang pertama adalah programmer programmer itu adalah suatu pekerjaan yang mana tidak semua orang bisa melakukannya harus tahu dulu bahasa yang digunakan untuk memprogram itu bahasa apa kemudian bagaimana menyusun sebuah program tentu harus tahu locatnya seperti itu jadi tidak semua orang bisa menjadi programmer sehingga programmer itu dikategorikan sebagai profesi kemudian yang kedua ada juga cat drafter drafter itu kan biasanya tugasnya untuk menggambar auto cat drafter berarti dia harus memiliki pengetahuan terkait dengan gambar khususnya menggunakan software auto cat nah ini juga setiap orang tidak bisa melakukannya karena membutuhkan keterampilan setiap orang tidak bisa melakukannya karena membutuhkan keterampilan khusus contoh profesi yang lain adalah web developer kemudian python developer dan lain sebagainya nah selanjutnya yang kedua kita akan membahas terkait dengan profesional apa itu profesional orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal nah untuk menjadi seorang yang profesional itu diperlukan beberapa nilai-nilai moral antara lain yang pertama itu dia harus memiliki komitmen komitmen yang baik dengan pihak lain yang terlibat kemudian dia juga harus memiliki tanggung jawab kejujuran kemudian berpikir yang sistematik tidak bertel-tele menguasai materi dari profesi yang dikelutinya kemudian menjadi bagian dari masyarakat profesi yang dikelutinya kemudian menjadi bagian dari masyarakat profesional jadi dia terdaftar di organisasi profesional tertentu misalkan kalau misalkan dia itu bekerja di bidang teknik berarti dia terdaftar sebagai anggota dari persatuan nah kemudian yang ketiga itu adalah profesionalisme profesionalisme itu menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk apa? untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya profesionalisme itu dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesional yang baik oleh karena itu nilai-nilai profesional oleh karena itu nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengemban suatu profesi tertentu orang itu dikatakan memiliki profesionalisme yang baik ketika memiliki ciri-ciri dalam suatu bidangnya serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas misalkan seseorang itu berprofesi sebagai installer listrik maka dia harus paham bagaimana cara menginstall listrik bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mengetahui ada tidaknya arus di dalam kabel dan lain sebagainya jadi dia harus terampil serta mahir di dalam bidang tersebut kemudian yang kedua orang tersebut harus memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi dan dapat dengan cepat dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan ya itu ciri yang kedua ya dia harus memiliki ilmu dan pengalaman seterap memiliki ilmu dan pengalaman seterap peka terhadap situasi apapun nah ketika dia menemui situasi yang berbeda kemudian dia juga dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik kemudian yang ketiga terkait dengan ciri-ciri krom berorientasi ke depan sehingga dia mempunyai kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungannya berbeda yang terbentang di hadapannya jadi walaupun misalkan dia itu melakukan pekerjaan dan ternyata berbeda dari yang biasanya maka dia harus biasanya maka dia harus mampu mengatasi hal tersebut dia harus bisa mengantisipasinya dan kemudian yang terakhir disini yang keempat adalah seorang yang memiliki profesionalisme yang baik harus memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain namun dia mampu cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya nah itu tadi adalah empat sikap ya atau nilai yang wajib dimiliki yang memiliki profesionalisme yang baik profesi, profesional, dan profesionalisme sudah kita bahas nah yang terakhir, yang keempat kita akan mempelajari tentang apa itu profesionalisasi 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 itu menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya atau performanya sebagai suatu profesi 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 ini itu pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau dalam bahasa inggrisnya adalah professional development proses pengembangan profesional ini itu dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, atau in-service training nah oleh karenanya profesionalisasi ini juga dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berlaku sepanjang hidup sepanjang hayat untuk dalam bahasa inggrisnya adalah lifelong long life dan tidak pernah berakhir atau never ending never ending atau di dalam bahasa agamanya di dalam bahasa agama islam itu disebut dengan maddal hayah atau tulus zaman yang mana maksudnya adalah dia harus belajar secara terus menurus belajar sepanjang masa selama ia masih menjalani profesinya maka ia wajib untuknya maka ia wajib untuk mengupdate pengetahuannya sebagai contoh misalkan anda itu berprofesi sebagai electronic installer atau profesinya sebagai jasa perbaikan alat pekerjaan ini saya namanya instalasi dia harus tahu bagaimana menginstalasi kemudian memperbaiki dan memelihara peralatan listrik yang kompleks untuk tujuan bisnis atau usaha nah supaya bisnis atau usaha yang anda lakukan tetap eksis dan diakui oleh masyarakat atau usaha yang anda lakukan tetap eksis dan diakui oleh masyarakat maka anda harus mengupdate pengetahuan anda selama anda menjalani profesi sebagai elektronik installer dan jasa perbaikan tadi nah ketika ini tidak dilakukan maka keberlangsungan usaha usaha atau bisnis anda mungkin di suatu saat itu tidak akan terjamin bisa jadi nanti bisnisnya menjadi bangkrut nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua terkait dengan definisi profesi menurut para pakar atau para ahli menurut Didi Atma Dilaga profesi itu adalah wawonang praktek suatu kecuruan yang bersifat pelayanan pada kemanusiaan secara intelektual spesifik yang sangat tinggi yang didukung oleh penguasaan pengetahuan keahlian serta seperangkat sikap keahlian serta seperangkat sikap dan keterampilan teknik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus yang mana penyelenggaraannya itu dilimpahkan kepada lembaga pendidikan tinggi yang bersama memberikan izin praktek atau penolakan praktek atau penolakan praktek dan kelayakan praktek dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku definisi profesi menurut Didi Atma Dilaga ini cukup panjang juga ya jadi intinya adalah wawonang praktek yang mana dia itu tujuannya untuk kemanusia itu tujuannya untuk kemanusiaan kemudian berada pada intelektual spesifik tertentu yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan itu didapatkan melalui pendidikan dan latihan khusus yang mana profesi atas izin praktek karena dia mendapatkan izin praktek yang mana diatur oleh undang-undang yang berlaku secara singkat seperti itu pengertian profesi menurut Didi Atma Dilaga kemudian yang kedua disini ada definisi profesi menurut bule bule mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan dimana keahlian dan pengalaman pengalaman pelakunya itu diperlukan oleh masyarakat oke sampai sini profesi menurut para pakar atau ahli nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga terkait dengan apa saja sih syarat dan ciri-ciri dari profesi seseorang itu dikatakan memiliki profesi ketika dia memenuhi syarat-syarat berikut ini yang pertama berikut ini yang pertama tentunya dia harus melibatkan kegiatan intelektual dia harus memiliki pengetahuan intelektual baik pengetahuan itu didapatkan melalui pendidikan maupun pelatihan kemudian yang kedua dia harus menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus tubuh ilmu yang khusus jadi bidang ilmu yang merupakan profesi kita itu harus masuk dalam kategori apa elektronika atau mungkin informatika atau apa harus masuk dalam kategori ilmu apa ilmu tertentu ya ilmu yang khusus misalkan jika bidang ilmu kita adalah elektronika maka elektronikanya itu di bagian apa karena elektronika itu masih luas kompetensi khususnya apa misalkan instalasi listrik ya apga ya dan lain sebagainya itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah memerlukan persiapan profesional yang dalam ya persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan kemudian yang keempat memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan jadi ada latihan yang turus menerus ya kompetensi khusus yang merupakan profesi kita itu harus di update pengetahuan dan keterampilannya karena yang namanya ilmu ya khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang berkaitan dengan teknologi itu dia selalu berkembang ya teknologi yang sekarang mungkin akan berbeda dengan yang yang akan datang nah biasanya ada yang disebut dengan sertifikat kompetensi dan sertifikat ini ada masa berlakunya nah ini biasanya menjadi syarat mutlak ya yang menjalani profesi tertentu nah untuk menjalankan profesinya supaya tetap bertahan maka sertifikat yang dimiliki dan kebetulan akan habis itu harus di update harus di update dengan cara apa dengan cara mengikuti pelatihan atau refreshment dengan cara mengikuti pelatihan atau refreshment oke itu yang keempat ya terkait dengan syarat profesi jadi dia memerlukan atau membutuhkan latihan yang berkesindambungan atau terus menerus kemudian yang kelima adalah syarat profesi mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin contohnya adalah PGRI PGRI itu adalah organisasi profesi yang mewadahi guru ada ID kalau ID organisasi profesi yang mewadahi dokter-dokter yang ada di Indonesia dan lain sebagainya kemudian yang ke enam menentukan standarnya sendiri ya dalam hal ini yang dimaksud adalah kode etik syarat-syarat profesi sudah kita bahas nah yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri profesi disini ada ciri profesi menurut Rohman Rohman Natawijaya ada enam ciri profesi menurut Rohman Natawijaya yang pertama adalah ada standar untuk kerja yang bagus dan jelas jadi ada standarnya bagaimana kerja yang baik itu ada cara-caranya disitu kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan khusus jadi ketika kita ingin berprofesi sebagai A kita harus belajarnya kemana ada lembaganya kemudian yang ketiga ada organisasi profesi yang mewadahi pelakunya jadi ada kita ada organisasinya seperti kemudian yang selanjutnya ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya kemudian ada sistem imbalan karena organisasi profesi itu merupakan organisasi untuk tujuan profesi itu merupakan organisasi untuk tujuan ekonomi maka disana harus ada imbalan bukan organisasi sosial kalau organisasi sosial kan imbalannya bisa jadi ada bisa jadi enggak kemudian yang terakhir disini adalah adanya pengakuan dari masyarakat nah itu adalah nah itu adalah ciri-ciri profesi oke sekarang kita akan masuk ke bagian yang akhir atau bagian yang terakhir dari video ini nah berikut ini merupakan beberapa contoh organisasi profesi yang membenar dia itu memiliki legalitas dan diakui secara hukum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI itu merupakan organisasi profesi yang telah ada sejak zaman penjajahan di Indonesia yang mana dia beranggotakan guru-guru ya organisasi ini didirikan kurang lebih pada tahun seribusan yang mana awalnya namanya adalah Persatuan Guru India Belanda dan hingga akhirnya namanya itu berubah menjadi PGRI sejak kemerdekaan Indonesia kemudian yang kedua organisasi profesi dokter atau disingkat dengan ID ikatan dokter atau disingkat dengan ID ikatan dokter Indonesia sesuai dengan namanya ID itu merupakan organisasi yang merupakan perkumpulan dari seluruh dokter organisasi profesi dokter di Indonesia ini ada sejak tahun menyuarakan pendapat dokter pada saat itu nah saat ini ID itu memiliki banyak sekali kegiatan terutama yang berkaitan dengan dunia kesehatan atau dunia medis yang ketiga ada PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia kemudian yang keempat disini ada organisasi profesi namanya PII atau Persatuan Insinyur Indonesia organisasi ini itu merupakan persatuan orang-orang yang mana dia itu bekerja di bidang teknik baik itu teknik sipil teknik elektro teknik pertanian maupun elektro teknik pertanian maupun sardana teknik terapan yang lainnya organisasi ini awalnya didirikan atau diusulkan oleh orang yang ada di fakultas teknik institut teknologi bandung nah terkait dengan PII informasinya lebih lanjut di alamat ini www.pie.org kemudian yang kelima disini ada IAP ikatan akuntan publik Indonesia nomor 6 ada IAI ikatan apotekar Indonesia informatika Indonesia ada IV ikatan bidan Indonesia IDRI IDG ikatan dokter gigi Indonesia dan yang terakhir ada IDRI ikatan dosen republik Indonesia yang mana merupakan organisasi profesi yang mewadahi dosen-dosen yang ada di Indonesia namanya IDRI yang mewadahi dosen-dosen yang ada di Indonesia namanya IDRI baik untuk terima kasih selamat menikmati